Saudara polisi menangkap kepala desa atas korupsi dana desa sebesar 200 juta rupiah di Demak, Jawa Tengah. Uang korupsi digunakan KADES untuk karaoke dan berjudi. Kepala desa kuncir ditangkap polisi saat razia penyakit masyarakat di kawasan kampung stasiun Demak, Kota. Tersangka ditangkap saat karaoke disertai pesta miras bersama empat perempuan pemandu musik. Tersangka langsung digiring polisi ke Polres Demak untuk penyelidikan lanjutan. Polisi mengungkap modus KADES, yaitu menggunakan dana desa untuk keperluan pribadi. Meminta ke Bendahara untuk dipakai. Ternyata uang tersebut bukan untuk pembangunan, digunakan untuk pribadi. Modusnya, yaitu mekanisme keuangan dana desa tidak dilaksanakan dengan tertib. Pelaksanaan kegiatannya di seharusnya keuangan itu untuk pembangunan sebagai untuk kepentingan pribadi. Tersangka saat ini masih menjadi bidana. Tersangka saat ini masih menjalani hukuman bidana untuk perkara perjudian. Kepala desa kuncir Wonosalam Demak kini hanya bisa menyesali perbuatannya. Di hadapan polisi ia berdalih uang hasil korupsi dana desa tahun 2021 dan 2022 sebesar 200 juta rupiah tidak ia gunakan untuk karaoke atau berjudi, melainkan menanam bawang merah. Uang pribadi, untuk pribadi untuk apa kegiatan? Untuk nanam berantang, Pak. Jujur saya nanam berantang. Bapak ini terkesan kekasus perjudian, apa uangnya dipakai judi, Pak? Enggak, Pak. Nah, ini judi main seribu-dua ribu, Pak. Itu dari kerugian, Pak, sering ke karaoke, Pak, ya? Ya, masalah itu mungkin pernah bisa menilai, Pak. Saya kadang kalah, waktu itu saya stres, saya sakit. Saya juga habis operasi. Terima kasih.